Intro Wow, keren-keren banget ya handphone jaman now tuh. Tapi kerasa sama aja gak sih, Gang? Semuanya sama-sama persegi panjang, layar gede, gak ada tombolnya. Yang bikin beda cuma harganya doang. Huh, kangen deh aku sama jaman waktu handphone masih pada kreatif. Ada bentuknya kayak ketupet, ada yang begini, ada yang begitu. Kids jaman now mah kasian banget, HP-nya mirip-mirip semua. Tapi gak apa-apa kan, ada aku yang bisa kasih lihat. Mau tau? Syaratnya, klik subscribe dulu ya, biar aku bisa kasih lihat 5 handphone dengan bentuk yang paling tidak biasa. Pertama, Nova EC 170. Handphone mungil yang juga dikenal dengan nama Swap Nova ini, pada tahun 2011 mencatat rekor Guinness sebagai handphone touchscreen paling kecil dan paling ringan sedunia. Gila-gila-gila! Nama Swap sendiri adalah singkatan dari smartwatch dan phone. Mungkin karena bentuk handphone ini emang mirip jam kali ya? Ya, gak salah nama lah. Anyway, Nova memiliki layar dengan resolusi 220 x 176 pixel, konektivitas USB, Bluetooth, FM radio dan internet, Gang. Udah gitu, bisa nelpon dan SMS juga tanpa harus connect ke smartphone. Jangan-jangan di masa depan nanti, smartphone jadi segede jam doang. Gak kurang kecil tuh layarnya. Kedua, Xiangyan Wang 3838. Handphone keluaran 2008 ini mungkin bakal bikin kamu bingung. Kok desainnya agak mirip kotak rokok ya? Kamu gak salah. Karena handphone produksi Cina ini punya fungsi spesial menjadi kotak rokok, Gang. Yap, di desain menyerupai bungkus rokok populer Cina, Chong Hua, handphone ini bisa menyimpan 7 batang rokok di dalamnya. Cukup gak ya tuh buat seharian? Tapi awas ya, kalau pada ngerokok, aku jitak nih. Sayangnya, fiturnya dimiliki sebagai handphone basic banget, Gang. Belum dilengkapi dengan internet dan kameranya cuma 1 megapixel. Tapi tetep air sih, Gang. Lucu banget! Kamu yang pake smartphone canggih zaman now, pada bisa gak naro rokok di dalamnya? Ketiga, Elvoid. Handphone yang bentuknya kayak boneka voodoo ini, didesain oleh Advanced Telecommunications Research Institute International dengan tujuan untuk mengembalikan kedekatan pribadi saat berkomunikasi yang hilang pas kita ngobrol lewat telepon, Gang. Sebelumnya, mereka juga sudah membuat versi lebih besarnya yang disebut dengan nama Telnoid. Boneka setan, eh maksudnya handphone setengah robot yang bentuknya aneh ini, punya teknologi actuator yang dapat menggerakkan tangan dan wajahnya, membentuk gestur dan ekspresi seperti manusia, Gang. Hih, ribet amat sih! Video call aja udah gampang. Muka pacar jelas keliatan, bukan muka boneka iblis dari meraka ini. Hih… Keempat, Green. Baterai kayaknya masih jadi masalah nomor satu smartphone jaman sekarang ya, Gang. Siapa yang kalau jalan keluar rumah sekarang, gak bawa charger atau power bank? Ayo ngaku deh! Nah, handphone Green yang didesain Dai Zizeng tahun 2010 ini, gak ditenagai pake baterai, melainkan pake minuman soda. Kebayangkan, gampangnya ngecas? Tinggal mampir warung beli soda, dan treng! Mengusung teknologi bio-battery, handphone ini menarik tenaga dari gula yang terkandung dalam soda, Gang. Udah gitu, bisa 3 hingga 4 kali lebih kuat dari baterai litium yang ada dalam smartphone kamu. Dan pastinya, ramah lingkungan, Gang. Makanya dinamain Green. Tapi sayangnya masih prototipe nih, Gang, sampe sekarang. Rahit, Hire Panphone P7. Diproduksi oleh Hire Mobile pada tahun 2005, handphone yang satu ini ukurannya hampir sama sama bullpen lho, Gang. Masuk saku, pasti enak banget! Gak kayak jaman sekarang, pada gede-gede susah masuk. Dan hebatnya, biarpun ukurannya sebuah pen, handphone ini tetap bisa ngasih fitur kayak kamera, USB interface, ya buat masanya canggih banget lah. Ketahuan banget kan perbedaannya? Coba lihat sekarang, mana ada smartphone yang punya bentuk kreatif dan anti-mainstream kayak gini? Daripada kamu tutup tab-nya, mending kamu lihat rekomendasi video dari aku. Yaitu, 5 alasan beli iPhone X itu dosa besar dan 5 perbedaan cewek versus cowok saat menggunakan smartphone. Berikan komentarmu dan like pada video ini ya! Serta jangan lupa subscribe channel JalanTikus! Mwah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax